Sabuk Gencana Jilid 1. Bab 1. Gunung Bongsan terletak di sebelah timur Laut Keresi Denan Lok yang dalam bilangan Provinsi Hoolam, meskipun gunungnya tidak tinggi tetapi wilayah pegunungannya sangat lebar. Bagian utara Gunung Bongsan tersebut, orang kuno menyebutnya sebagai Pak Bongsan di atas Pak Bongsan banyak tersebar kuburan serta batu duanisan yang bertaburan di sepanjang lereng, tulang belulang serta tengkorak manusia berserakan di mana dua sehingga seluruh bukit nampak putih berkilauan, Perduli tersengat sinar matahari, hembusan angin ataupun curahan hujan, tak seorang pun yang ambil perduli, hal ini membuat suasana kelihatan begitu menyedihkan dan begitu mengenaskan. Setiap kali malam menjelang datang, kerlipan cahaya api bertaburan di seluruh bukit, desiran angin bersuit laksana jeritan iblis, hawa yang lembab dan dingin terutama di tengah malam yang basah oleh curahan hujan serta hembusan topan, Seluruh bukit diliputi oleh hawa setan yang mengerikan, membuat bulu kuduk setiap orang terasa pada bangun berdiri. Malam itu, awan tebal menyelimuti seluruh hangkasa, cahaya rembulan tertelan dibalik kegelapan, hujan turun rintik dua membasahi seluruh permukaan, seakan dua kegelapan yang menggila menyelimuti seluruh bukit Pak Bongsan, suasana kelihatan makin mengerikan semakin menyeramkan. Pada saat itulah, ketika kentongan pertama baru saja lewat dari kaki gunung Pak Bongsan muncul dua sosok. Bayangan manusia, satu keit dan yang lain tinggi, menempuh deraan hujan grimis serta kabut yang tebal, dengan gerakan tubuh yang ringan, gesit tapi cepat laksana kilat meluncur naik ke atas puncak. Ditinjau dari ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan kedua orang itu, meski gerakan tubuh si pendek rada kurang mahir, tetapi dalam pandangan seorang ahli silat, segera akan diketahui bahwa kedua orang itu bukan lain adalah jago dua buhlim. Sungguh cepat sekali gerakan mereka dalam sekejap metu. Kedua sosok bayangan hitam itu sudah mencapai di atas puncak dan berdiri di depan sebuah batu nisan yang tinggi lagi besar. Bayangan manusia berperawakan pendek itu berjongkok membaca sejenak tulisan di atas batu nisan kuburan itu, lalu menoleh dan ujarnya kepada si manusia berperawakan tinggi besar itu. Suhu. Kuburan ini bukan lain adalah kuburan dari keluarga C.E., tetapi ia merande sejenak, lalu menambahkan. Orang itu kirim surat undangan kepada Suhu iajak bikin perhitungan di tempat ini, sebenarnya antara Suhu dengan orang itu pernah terikat permusuhan apa sih apakah dalam hati Suhu sudah temukan asal mulanya peristiwa ini? Kiranya kedua sosok bayangan manusia itu bukan lain adalah guru dan muridnya. Mendengar ucapan dari muridnya ini, Seng Guru lantas menghela nafas panjang. A-a-a-a-i tanda seru urusan ini memang rada aneh, sahutnya. Aku sudah pikirkan berulang kali, tetapi masih belum jelas juga siapakah sebenarnya musuhku itu tetapi kalau. Ditinjau dari gaya tulisan yang ternyata di atas surat tantangan tersebut, aku rasa pihak lawan pastilah seorang perempuan. Tapi sungguh mengherankan, sudah puluhan tahun lamanya aku berkelana dalam dunia persilatan, boleh dikata jarang sekali mengikat tali permusuhan dengan orang lain, apalagi dengan kaum wanita, bukankah hal ini? Sementara Seng Guru masih berucap, tiba dua dari tengah udara berkumandang suara alunan seruling yang merdu merayu seketika itu juga ia berhenti berbicara, wajahnya menunjukkan tanda dua tercengang, telinga dan perhatian segera dicurahkan untuk mendengarkan suara tersebut. Lapat dua irama seruling mengalun datang makin nyaring, irama lagunya sebentar meninggi sebentar kemudian merendah, begitu merayu, begitu mempesonakan suaranya membuat pikiran orang jadi kosong, dibuai dalam lamunan. Tiba dua irama seruling tadi berubah meninggi makin lama makin tinggi hingga akhirnya mencapai puncaknya, irama tersebut melengking di tengah udara menembusi awan menggema keempat penjuru, suaranya keras laksana derapan kaki kuda sepasukan prajurit menambah panas suasana, membuat seluruh permukaan diliputi hawa napsu membunuh. Lama, lama sekali, mendadak irama itu berubah mendatar dan akhirnya merendah, begitu dalam suaranya seakan ada nyanyian kematian berkumandang dari akhirat membuat orang merasa melongo dan kosong, dan terakhir irama seruling tadi berhenti sama sekali. Dua sosok bayangan manusia guru dan murid itu sama dua berdiri menjublek, mereka dibikin tertegun, melongo oleh irama seruling aneh itu, seakan dua pada saat ini mereka telah melupakan tujuan mereka yang sebenarnya. Pada saat itulah tiba dua dari bawah lereng muncul empat buah lentera yang bergoyang dua dan berkelap gelip di tengah hembusan angin serta rintikan hujan, lima sosok bayangan tubuh yang kecil mungil laksana kilat berkelebat ke arah puncak bukit. Dalam sekejap mata, lima sosok bayangan tubuh yang kecil mungil itu sudah tiba di atas puncak dan serentak berhenti kurang lebih delapan dipa di hadapan guru dan murid orang itu. Di bawah sorotan sinar lentera yang menerangi empat penjuru, masing dua pihak pun segera dapat melihat haut muka masing dua. Tampaklah dua orang yang datang duluan, Seng Guru telah berusia lima enam puluh tahunan, memakai jubah warna abu dua dengan sebuah huncue sepanjang tiga depa terselip di atas pinggangnya, huncue tersebut berwarna hitam pekat, tak usah diragukan lagi siapapun akan segera menduga benda itu terbuat dari besi bercampur baja murni. Wajahnya persegi empat dengan warna merah padam, jenggot serta kumisnya pendek, dari sepasang matanya memancarkan sinar tajam laksana kilat, potongan mukanya penuh meruwi bawah. Sedang Seng murid baru berusia empat lima belas tahunan dengan memakai baju warna biru, sebilah pedang tersoran di punggungnya. Dia adalah seorang bocah bermuka putih, beralis lancip dan bermata jeli. Walaupun tampan sekali wajahnya namun masih belum lenyap sifat kekanakannya. Dari lima orang yang muncul belakangan, empat orang di antaranya berdandan sebagai pelayan usianya baru lima enam belas tahunan, dengan masing dua mencekal sebuah lentera dan di tengah mereka berdiri seorang gadis berbaju merah. Potongan badan gadis itu sangat menggiurkan, usianya tidak lebih dari 20 tahun, tetapi wajahnya pucat-pias bagaikan mayat, sedikit pun tidak nampak adanya warna darah, raut mukanya tidak lebih daripada sesosok mayat hidup. Di tengah tanah pekuburan yang liar dan tak terawat, tengkorak manusia berserakan di mana dua, serta di tengah malam buta yang dingin menyeramkan, seandainya tiada sorotan empat buah lemtera, niscaya orang akan dibikin bergidik setelah menyaksikan raut wajah tersebut, meski dia adalah seorang jagoan kelas satu dari dunia persilat tampun. Demikianlah, ketika guru dan murid dua orang dapat menyaksikan wajah sang gadis yang amat menyeramkan itu, mereka terkejut dan sama dua merasa ngeri. Siapakah dia pikir mereka hampir berbareng? Agaknya belum pernah kudengar namanya disebut dalam dunia persilatan. Sementara mereka sedang melamun, tiba dua terdengar gadis berbaju merah itu menegur dengan nada dingin. Benarkah anda bernama Bongsan Yen Susi Kakek Hun Chuei dari gunung Bongsan Ie Ubeo adanya? Sembari berkata, sepasang matanya dengan memancarkan sinar tajam menatap si kakek itu dalam-dalam. Si kakek itu bertindak kalem, ia balas menatap wajah gadis itu dengan sinar matah tajam, lalu mengangguk. Tidak salah sahutnya, lohu bukan lain adalah si kakek Hun Chuei dari gunung Bongsan Ie Ubeo adanya. Entah siapakah nona permusuhan apakah yang telah mengikat antara kita berdua? Harap nona suka kasih penjelasan. Darah berbaju merah itu tidak langsung menjawab, sebaliknya ia bertanya kembali. Anda datang memenuhi janji hanya seorang diri kah? Atau sudah mengundang bala bantuan? Pertanyaan ini membuat si kakek Hun Chuei dari gunung Bongsan tertegun, tapi dengan cepat ia dapat memahami maksud ucapan tersebut. Si kakek itu segera mendongak dan tertawa terbahak dua. Haa haa, haa haa, sudah puluhan tahun lamanya aku orang Shuei Ubeo berkelana dalam dunia persilatan, aku yakin tindak tanduku masih terbuka dan mencerminkan sifat seorang lelaki sejati. Nona, kau tak usah khawatir, kecuali muridku Gong Yew seorang, lohu sama sekali tidak mengundang bala bantuan, seandainya kedatangan Nona barusan telah menemukan sesuatu, maka lohu tegaskan bahwa mereka sama sekali tiada sangkut pautnya dengan diriku. Hektometer bagus kalau begitu, denguseng darah berbaju merah dengan suara dingin. Sepanjang hidupnya si kakek Hun Chuei dari gunung Bongsan selalu berkelana di dalam dunia persilatan, puluhan tahun sudah ia angkat nama, pengalamannya boleh dikata luas sekali. Dari nada ucapan si gadis berbaju merah barusan, ia tahu gadis tersebut telah menyangsikan kejujurannya. Hal ini membuat ia tersinggung, air muka pun segera berubah hebat. Haruslah diketahui, sejak terjunkan diri ke dalam dunia persilatan, si kakek Hun Chuei dari gunung Bongsan tidak pernah bicara bohong barang sekecapun, apa yang diutarakan selalu benar dan sejujurnya, tidak aneh kalau kesangsian yang tercermin dalam wajah gadis berbaju merah barusan amat menyinggung perasaannya sehingga air muka pun berubah hebat. Murid kesayangan dari si kakek Hun Chuei dari gunung Bongsan, yakni Gong Yeu meski baru berusia 4-15 tahunan, namun ia sudah mewarisi hampir seluruh ilmu silat yang dimiliki gurunya si kakek Hun Chuei dari gunung Bongsan, tenaga dalamnya tidak lemah, apabila sepanjang tahun selalu berkelana di dalam dunia Kango mendampingi gurunya, pengalaman maupun pengetahuannya luas sekali. Sejak kemunculan gadis berbaju merah itu, ia sudah merasa tidak senang hati karena sikapnya yang angkuh, perkataannya yang ketus dan dingin serta wajahnya yang hambar, pucat pias sama sekali tidak berperasaan. Kini, mendengar gadis itu menyangsikan kejujuran gurunya, bahkan menunjukkan tanda dua menghina, ia semakin gusar dibuatnya, hawa amarah terasa bergolak dengan hebatnya dalam rongga dada. Sekalipun ia tahu gadis berbaju merah itu pasti memiliki ilmu silat yang lihai, terbukti dari keberaniannya menantang si kakek Hun Chuei dari gunung Bongsan untuk bikin penyelesaian di atas tanah pekuburan keluarga C.E., namun ia tidak jari. Ia sadar gadis berbaju merah itu bukan manusia sembarangan, namun hawa amarah yang berkobar dalam dadanya sukar terkendalikan kembali, tak tahan ia menghardik. Cis Guruku adalah seorang angkatan tua dalam dunia persilatan, nama besarnya dihormati banyak orang dan sepanjang hidup tak pernah bicara bohong. H.M.M. sungguh tak nyana kau budak jelek pun berani pandang enteng kaum tua bahkan menghinanya pula. Setan cilik tutup bacotmu yang bau, tukas seorang budak dengan suara yang nyaring. Hektometer agaknya kau sudah makan nyali beruang, jantung harimau, berani benar mencaci maki nona kami sebagai budak jelek hati dua kau, sekali lagi berani bicara tidak karuan, nona mudamu segera akan potong lidahmu yang bau itu. Bentakan berasal dari salah satu dayang si gadis berbaju merah itu, dia adalah dayang tertua di antara dayang dua lainnya dan merupakan pemimpin pula di antara keempat dayang tersebut, ia bernama Xiao Leng. Kiranya gadis berbaju merah ini si Tong Hong bernama Beng Kyo, dia adalah puteri dari Tong Hong Kun, seorang jago bulim yang pernah mengdetarkan dunia persilatan dengan permainan ke-12 batang senjata rahasia peluru emasnya, begitu lihai permainan silatnya sehingga boleh dikata merupakan salah satu ilmu sakti dalam dunia persilatan. Karena keliayanya inilah maka ia diberi gelarsi malaikat peluru emas oleh umat bulim. Sejak kecil Tong Hong Beng Kyo mendapat didikan ilmu silat dari ayahnya, sekalipun tenaga dalamnya tidak sesempurna yang dimiliki orang tuanya namun delapan sembilan bagian sudah ia warisi. Keempat dayang itu pun belajar silat dari nonanya sejak kecil, berkat kecerdikan mereka serta bakatnya yang bagus, maka ilmu silat keempat orang dayang ini pun boleh dikata sudah mencapai kesempurnaan, lihai luar biasa. Di samping pemimpinnya yang bernama Siau Leng, ketiga orang dayang lainnya masing dua bernama Siau Lin, Siau Cie serta Siau Giyok. Walaupun antara Tong Hong Beng Kyo dengan keempat orang dayang itu terikat hubungan antara majikan dan pembantu, dalam kenyataan hubungan mereka lebih keras daripada saudara kandung sendiri. Belum habis Gong Yew berbicara, tiba dua telah ditukas oleh Siau Leng, hal ini semakin menggusarkan hatinya, dengan wajah sinis dan memandang rendah kembali ia membentak. Budak busuk jangan tak tahu malu, selembar wajahmu yang kaku macam mayat hidup sungguh mengerikan bagi yang memandang, seolah dua baru saja keluar dari liang kubur. Hem, kalau bukan si budak berwajah jelek, lalu harus disebut apa? HMM. Anak Yew, kenapa kau tak tahu sopan ayoh cepat tutup mulutmu tiba dua gurunya si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San membentak. Meskipun ucapan dari Gong Yew belum habis diutarakan, namun ia tak berani membangkang perintah gurunya, terpaksa ia bungkam dalam seribu bahasa, sekalipun begitu hatinya merasa sangat tidak puas sepasang biji matanya yang jeli dengan penuh rasa gemas melotot sekejap ke arah Siau Leng. Dalam pada itu, setelah menegur muridnya, kakek Hun Chue dari Gunung Bong San segera berpaling ke arah Tong Hong Bengko dan menjurah dalam dua, ujarnya. Muridku lancang dengan sudah mengeluarkan kata dua yang tidak senonoh, harap Nona suka memaafkan kesalahannya dan jangan marah. Tong Hong Bengko melirik sekejap ke arah Gong Yew, kemudian mendengus dingin. Sikap yang angkuh dan jumawa ini amat menusuk penglihatan namun si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San Pura 2 berlagak pilon, ia lanjutkan kata duanya. Nona, bolahkah aku tahu siapa nama besar Anda permusuhan apakah yang pernah kita buat harap Anda suka menjelaskan kepada diri lohu? Nonamu bernama Tong Hong Bengko jawab Seng Dara dengan sepasang mata memancarkan cahaya membunuh, ia tetap wajah Seng Kakek dengan sepasang mata mendendam. Si peluru sakti Tong Hongkun adalah ayah Nonamu. Hei bajingan tua sekarang kau sudah mengerti bukan? Walaupun suara Tong Hong Bengko kedengaran rada gemetar, dari sepasang matanya memancar cahaya membunuh, namun selembar wajahnya yang sangat pucat pias bagaikan mayat kaku dan sama sekali tidak menunjukkan perubahan. Oh 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 kiranya kau adalah Nona Tong Hong, seru si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San dengan nada tercengang. Lohu benar dua tidak paham, dendam sakit hati apakah yang sebenarnya pernah terikat antara aku dengan diri Nona? Harap Nona suka bicara terus terang. Menyaksikan sikap tercengang yang ditunjukkan si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San, Tong Hong Bengko menyangka si kakek itu sedang pura dua berlagak pilon, ia jadi semakin gusar. Setelah tertawa dingin, bentaknya. Bajingan tua kau tak usah berlagak pilon lagi, tiga bulan berselang ayahku telah menemui ajalnya di depan. Tanah pekuburan keluarga CE ini, Nona tidak percaya kalau begitu cepat kau telah melupakan peristiwa berdarah ini. Pengalaman yang dimiliki si kakek Hun Chue amat luas, dari ucapan tersebut dengan cepat ia dapat dibikin paham tantangan Tong Hong Bengko terhadap dirinya untuk bikin perhitungan di depan tanah kubur keluarga CE pada malam ini benar dua merupakan suatu kesalahan paham yang mengerikan sekali. Walaupun ia rada tertegun, namun dengan tenang dan sabar ujarnya kembali. Meskipun Lohu pun pernah dengar tentang terjadinya peristiwa berdarah ini, namun aku tak tahu duduk perkara sebenarnya, lagi pula sama sekali tiada sangkut pautnya dengan diri Lohu. Kurang ajar, si setan tua ini tak mau mengaku juga, pikir Tong Hong Bengko, setelah menyaksikan si kakek tua itu tak mau mengaku. Kenapa aku tidak ambil keluar barang bukti agar ia saksikan dengan macu kepala sendiri akan kulihat apa yang hendak ia katakan nanti. Berpikir sampai di situ hatinya lantas bergerak, ia merogoh ke dalam saku dan ambil keluar sebilah golok emas bersisik ikan atau gielin kiem tu yang panjangnya kurang lebih delapan cun, Lalu benda tadi ditunjukkan pada si orang tua itu seraya tertawa dingin. Bajingan tua coba kau lihat benda apakah ini a-a-ah. Golok emas bersisik ikan gielin kiem tu merupakan senjata penjaga keselamatannya yang telah menggemparkan dunia persilatan selama puluhan tahun ini, terhadap barang sendiri tentu saja si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San. Mengenalinya, tidak aneh kalau ia lantas tahu bahwa benda tersebut adalah miliknya begitu seng darah mengambil keluar dari sakunya. Maka dari itu, ia lantas berseru kaget setelah menyaksikan golok emas bersisik emas gielin kiem tu tersebut, dengan wajah tercengang ia mundur dua langkah ke belakang, lalu tanyanya kepada sang gadis dengan suara rada gemetar. Go, golok ikan bersisik ikan ini memang merupakan senjata penjaga keamanan lohu selama aku berkelana dalam dunia persilatan, tetapi pada beberapa bulan berselang tiba dua hilang lenyap, entah nona dapatkan benda ini dari mana. Tong Hong Beng Kuo tertegun menyaksikan sikap kaget dan melengak dari bongsan Yen Su tetapi dengan cepat ia merasa yakin dan pasti bahwa si kakek tua inilah pembunuh ayahnya almarhum. Hei bajingan tua katanya kemudian sambil tertawa dingin. Ayahku mati di ujung golok emas ini dan kini barang bukti sudah ada di depan mata. Apakah kau hendak menyangkal lebih jauh? Sekarang bongsan Yen Su pun sadar, lenyapnya golok emas tersebut pada beberapa bulan berselang bukan hanya kebetulan saja, tetapi merupakan siasat dari seseorang untuk memfitnah dirinya. Tentu saja orang yang memfitnah dirinya tentu adalah musuh besarnya, tetapi siapakah orang itu? Dalam dunia persilatan, Tong Hong Kun bukanlah manusia sembarangan, dia adalah seorang jago bulim yang berkepandayan tinggi, kesempurnaan ilmu silatnya boleh dikata hampir sejajar dengan kepandayan yang ia miliki. Dan sekarang terbukti Tong Hong Kun telah menemui ajalnya di ujung golok emas bersisik ikan milik dirinya yang dicuri, hal ini membuktikan pula bahwa ilmu silat yang dimiliki Seng Pembunuh benar dua luar biasa bahkan jauh di atas kepandayan silatnya. Kalau betul orang itu berkepandayan lihai dan menaruh dendam pula dengan dirinya, mengapa ia tak langsung mencari dirinya dan menuntut balas dengan tangan sendiri mengapa ia harus gunakan siasat keji untuk memfitnah dirinya? Sekalipun pengalaman serta pengetahuan si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San sangat luas, tak urung ia dibikin tercengang juga oleh peristiwa ini, ia merasa heran bingung dan tidak habis mengerti. Golok emas bersisik ikan Gielin Kiem Chu adalah benda milik pribadinya, sekarang terbukti Tong Hong Kun binasa di ujung golok tersebut, kenyataan ini tak mungkin bisa dibantah lagi, dan tak mungkin baginya untuk menerangkan kenyataan tersebut, sekalipun ia bicara sampai lidah membusuk dan air liur mengering, apakah Tong Hong Beng Kou sudi mempercayainya? Maka dari itu, berada dalam keadaan seperti ini kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San cuma bisa menatap wajah Seng Nona dengan sinar mati mendolong, mulutnya terkatu perapat dua. Bajingan tua teriak Tong Hong Beng Kou sambil gertak gigi menahan rasa benci yang meluap dalam hati. Seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab, apa gunanya kau bersembunyi dan menyangkal terus macam cucu kura dua. Kini golok emas bersisik ikan sebagai barang bukti, apa yang hendak kau katakan lagi? Bicara sampai di situ tiba dua nada suaranya berubah dengan suara keras bagaikan guntur membelah bumi hardiknya. Hutang darah bayar dengan darah, bajingan tua serahkan nyawamu. Badannya segera maju ke depan, golok emas bersisik ikan yang berada dalam genggamannya dengan menciptakan serentetan cahaya ke emas dua an laksana kilat menusuk ke arah pinggang si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San. Serangannya dilancarkan cepat, gerakan tubuhnya lincah, benar duat terhitung gerak-gerik seorang jagoan lihai. Bong San Yen Su terkesiap menyaksikan datangnya serangan, buru dua ia anjot badannya mundur delapan dipa ke belakang. Menyaksikan serangannya mengenai pada sasaran yang kosong. Tong Hong Bengko jejakan kakinya ke atas tanah, ujung bajunya berkibar tersampok angin diiringi bentakan nyaring cahaya ke emas dua an menyambar ke depan menusuk kembali ke arah tubuh lawan. Tong Hong Bengko adalah ahli waris seorang jago kenamaan, sekalipun gerakan tubuhnya sangat lihai namun si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San pun merupakan seorang jago kenamaan dalam buling, tenaga dalam yang dilatih selama puluhan tahun benar dua amat sempurna. Tong Hong Bengko mana bisa menandingi dirinya? Tetapi Bong San Yen Su sudah menyadari bahwasannya peristiwa ini terjadi karena kesalahpahaman belaka, meskipun tubuhkan dua dari Tong Hong Bengko amat ganas, jurus serangannya amat kejai namun ia tidak melayani semua serangan nona tersebut. Ia takut seandainya sampai terjadi pertarungan di mana ia salah turun tangan hingga melukai nona tersebut, bukan saja pamornya akan merosot karena menganiaya seorang nona muda, di samping itu bagaimanakah pertanggungan jawab terhadap sahabat dua Kang O? Maka dari itu, terhadap serangan dua yang ganas dari Tong Hong Bengko sama sekali tidak dilayaninya, dengan andalkan kegesitan ia berkelit dan menghindar terus ke sana kemari. Satu pihak menyerang mati dua and dengan keluarkan segenap jurus serangannya yang paling keji dan paling ganas untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Di lain pihak demi menjaga pamer serta nama baiknya selama puluhan tahun dalam dunia persilatan, perduli diancam dengan serangan sekeji dan seganas apapun selalu menghindar dengan andalkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna. Begitulah seraya menghindar si kakek Hun Chuei dari gunung bungsan berteriak tiada hentinya. Nona tahan, Nona harap tahan. Dendam orang tua sedalam lautan, apalagi musuh besar berada di depan mata. Pada saat ini sepasang mata, Tong Hong Bengko telah berubah merah membara, ia tidak sudi berhenti, sekalipun bungsan Yen Su telah berteriak sehingga lidahnya membusuk, air liur mengering ia tetap tidak ambil gubris, golok emas sepanjang delapan cun tersebut melancarkan serangan dua mematikan dan tiada hentinya mengancam bagian dua penting di atas tubuh si kakek tersebut. Manusia dari tanah liat pun memiliki tiga bagian watak tanah liat, apalagi manusia benar dua. Meskipun iman bong. San Yen Su amat tebal, namun lama-kelamaan ia dibikin naik pitam juga oleh desakan dua Tong Hong Bengko yang tak mau tahu akan teriak duaannya, ia tidak sabar sehingga akhirnya dengan alis berkerut bentaknya. Hei bocah kalau kau terus-menerus menyerang aku dengan membabi buta, apakah kau hendak paksa lo pun harus turun tangan balas melancarkan serangan? Bajingan tua seru Tong Hong Bengko pula sambil menyerang kalap tiada hentinya. Jika lo malam ini nonamu tak dapat membinasakan dirimu di ujung golok ini, arwah ayahku di alam baka tidak akan merasa tenteram tak usah banyak bicara lagi, ayo cepat serahkan jiwamu. Saat ini si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan benar dua tak dapat menahan diri, hawa gusar telah memuncak. Ia segera membentak. Buda ingusan kau begitu keterlaluan tak tahu keadaan, jangan salahkan kalau lohu terpaksa harus memberikan perlawanan. Di tengah bentakan keras, badannya bergerak ke depan, ujung baju tersampok angin, gerakan tubuhnya tiba-dua berubah, sepasang telapak berputar dan menari memenuhi angkasa, dalam sekejap metu ilmu cengkeraman sahcaplak taikiem nachiu yang terdiri dari 36 jurus telah dilancarkan ke depan laksana sambaran kilat. Dalam beberapa detik kemudian, secara beruntun ia telah lepaskan tiga buah jurus serangan dasyat, bukan saja luar biasa bahkan cepatnya sukar dilukiskan dengan kata dua. Haruslah diketahui, si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan terhitung sebagai jagoan kelas wahid, dalam dunia persilatan dewasa ini, kepandaian silat yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan, Tong Hong Beng Kho. Mana sanggup menerima datangnya ketiga serangan yang cepat dan luar biasa itu. Di tengah desakan gencar, seketika itu juga gadis si Tong Hong itu terdesak mundur dua langkah ke belakang. Kejadian ini semakin menggusarkan Tong Hong Beng Kho, ia membentak keras, golok emas bersisik ikannya yang sepanjang delapan cun dengan menciptakan serentetan cahaya emas yang berkilauan memenuhi seluruh hangkasa, ia maju mendesak dan langsung membabat dadasi bongsan Yen Su. Si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan mendengus dingin, sepasang telapak dilancarkan berbareng, dengan jurus Tong Chiong Khe Kho atau memalu gemreng memukul tambur, ia babat sepasang pundak sang nona. Tahan tiba dua terdengar bentakan nyaring berkumandang datang. Baru saja suara bentakan itu mengema datang, terasa segulung tenaga pukulan yang lunak tapi kuat menerobos datang dari antara kedua orang yang sedang bermusuhan itu sehingga memaksa mereka berdua tak sanggup berdiri tegak dan mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan. Tong Hong Beng Khoi serta si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan jadi amat terperanjat, mereka sama dua alihkan sinar matanya ke arah mana berasalnya tenaga serangan berhawa lunak itu. Tampaklah seorang pemuda berusia 20 tahunan dengan memakai baju berwarna abu dua potongan sastrawan, telah berdiri di tempat itu dengan sikap tenang. Kepalanya tertutup oleh sebuah kopiah model pelajar, wajahnya halus dan ganteng, sebuah seruling kumala. Tersoran pada pinggangnya dan sebuah kipas berada di tangan kanannya. Waktu itu ia sedang tersenyum, dengan langkah yang angkuh, lambat dua berjalan ke depan dan akhirnya berhenti di antara kedua orang itu. Di tengah malam berhawa dingin yang sangat menusuk tulang, perbuatan pemuda sastrawan itu berjalan sambil goyangkan kipasnya boleh dikata merupakan suatu perbuatan yang sedikit keterlaluan. Menyaksikan tingkah laku serta gerak gerik seng pemuda sastrawan itu, si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan merasa tercengang, dengan wajah penuh rasa kaget dan keheranan ia memandang sastrawan itu dengan sinar matah, tertegun. Dalam hati Tong Hong Bengko pun merasa amat kaget dan tercengang, namun di atas wajahnya yang pucat pias bagaikan mayat sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Sejak kecil Tong Hong Bengko kehilangan kasih sayang seorang ibu, berada dalam bimbingan ayahnya Tong Hong Kunyarak selalu memanjakan dirinya ia tumbuh jadi dewasa, sehingga akhirnya terbentuklah watak yang angkuh dan tinggi hati dalam hati gadis ini. Sekarang, menyaksikan sikap yang angkuh dan ketus dari pemuda sastrawan itu, timbul hawa amarah dalam hatinya, ia segera membentak nyaring. Hei! Kutubuku, apa maksudmu datang kemari ayoh cepat enyah dari sini, apakah kau sudah bosan hidup? Seakan dua sama sekali tidak mendengar dampratan dari Tong Hong Bengko, si pemuda sastrawan itu gelengkan kepalanya sambil bergumam seorang diri. Arah-aah-aah itandasru manusia binasa karena harta, burung mati karena makanan, zaman dulu hingga kini tidak pernah berubah, kau merampas, aku merebut, semuanya selalu begitu. Tiba dua ia berpaling ke arah Tong Hong Bengko dan tertawa, tanyanya dengan suara lantang. Nona! Kalian berdua saling adu jiwa di tempat ini, tolong tanya kalian sedang memperebutkan harta ataukah karena saling memperebutkan makanan? Selesai bicara pemuda sastrawan itu tertawa manis. Berdebar keras jantung Seng Nona menyaksikan senyuman orang, timbul suatu perasaan yang aneh sekali di dalam hatinya, tetapi ucapan tersebut pun menimbulkan rasa benci dalam hatinya. Sepasang biji matu, Tong Hong Bengko yang jeli segera melotot bulat, sinar tajam menyorot keluar menyilaukan mata, bentaknya. Dari mana datangnya pelajar eh dan, berani benar bicara ngacobe lo di hadapan nonamu, ayo cepat ehnya dari sini. Tanda seru. Pemuda sastrawan itu mendengar tertawa terbahak. Dua, suaranya nyaring dan bersih menawan hati membuat orang merasa hatinya bergetar dan berdebar keras. Setelah sirap gelak tertawanya, air muka yang semula penuh senyuman tiba dua berubah jadi keren, ujarnya serius. Nona, kenapa kau tak bisa membedakan mana yang hitam mana yang putih, mana yang benar dan mana yang salah bukannya pergi mencari musuh besar yang sebenarnya, malahan karena bukti golok emas lantas menuduh orang lain yang sama sekali tiada sangkut. Pautnya dengan peristiwa ini sebagai musuh besar pembunuh ayahmu dengan tindakanmu yang serbang awur ini, apakah kau tidak takut arwah ayahmu di alam baka merasa tidak tenteram? Ia merandek sejenak untuk tukar napas, setelah itu tambahnya lebih jauh. Terhadap tindak tandukmu yang serba tidak pakai aturan, meskipun Chaiha tidak ingin banyak cari urusan dengan dirimu, tetapi mengikuti kebiasaan aneh dari Chaiha, paling sedikit aku harus kasih sedikit pelajaran pahit getir sebagai peringatan bagaimu. Tetapi, mengingat cita duamu untuk membalas dendam adalah perbuatan yang luhur, maka aku bisa maafkan perbuatanmu kali ini. Sedangkan mengenai pembunuh sebenarnya yang telah membinasakan ayahmu. EHM bicara terus terang saja, Chaiha pun pernah menyaksikan peristiwa itu dengan metu kepala sendiri. Tiba dua pemuda sastrawan itu membungkam, sepasang matanya yang jeli dan tajam laksana kilat segera dialihkan ke atas wajah Tong Hong Bengko dan menatapnya tajam dua. Terhadap sikap angkuh dari pemuda sastrawan itu, Tong Hong Bengko merasa amat tidak puas, timbul hawa gusar dalam hati kecilnya. Tetapi setelah mendengar bahwasannya pemuda sastrawan itu menyaksikan dengan metu kepala sendiri siapakah pembunuh ayahnya, pikiran pun segera berubah, ia berusaha menahan hawa gusar dalam hatinya. Sepasang sinar metu yang jeli dengan cepat dialihkan ke atas wajah si sastrawan yang ganteng menanti lanjutan dari ucapan tersebut, ia ingin tahu siapakah pembunuh sebenarnya yang telah membinasakan alihnya. Si kakek Hun Chuei dari Gunung Bongsan sendiri pun merasa kegirangan setengah mati ketika mendengar. Bahwasannya si pemuda sastrawan itu tahu siapakah pembunuh sebenarnya dari Tong Hong Kun, buru dua ia menjurak ke arah orang itu dalam dua. Siaw Hiap, apabila kau tahu siapakah musuh sebenarnya dari Nona Tong Hong, harapkah suka berbicara langsung kepadanya, bukan saja lohu bisa bebas dari fitnahan kejitu, bahkan Nona Tong Hong pun bisa menuntut balas dendam berdarahnya agar arwah Tong Hong Kun di alam baka bisa tenteram. Bantuanmu bukan saja akan membuat lohu serta Nona Tong Hong merasa sangat berterima kasih, sekalipun arwah Tong Hong Kun ayah dari Nona Tong Hong yang berada di alam baka pun bisa merasa berlega hati atas budi kebaikan dari Siaw Hiap yang tak terhingga ini. Pemuda sastrawan itu tertawa angkul. Tidak sulit apabila Anda berdua inginkan agar Chai He menyebutkan siapakah pembunuh sebenarnya dari Tong Hong Kun, ujarnya. Tetapi Chai He pun ada suatu syarat sebagai imbalan dari jasa ini, bagaimana menurut pendapat Anda berdua? Tong Hong Beng Ho merasa amat tidak puas dengan ucapan dari si pemuda sastrawan itu, ia merasa tidak sepantasnya orang minta satu imbalan atas jasa duanya itu seolah dua mereka sedang adakan jual beli saja. Ia lantas cibirkan bibirnya yang kecil, sambil mendengus dingin serunya. HMM dipandang dari wajahmu yang mirip seorang kutubuku, sungguh tak nyana lihai sekali dalam jual beli, seandainya nonamu tak mau kasih imbalan untukmu, Kau mau apa? Sederhana sekali jawab sastrawan itu tanpa pikir panjang, Chai He akan menyingkir ke sisi kalangan dan sambil berpeluk tangan menyaksikan kalian berdua. Lanjutkan pertarungan yang dikarenakan suatu urusan penasaran belaka. Si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San pun merasa tidak puas dengan syarat yang diajukan sastrawan tersebut, Ia merasa syarat itu mirip dengan suatu pemerasan tetapi apa yang dapat ia lakukan dalam keadaan seperti ini. Setelah termenung dan berpikir sejenak, akhirnya sambil tertawa ia berkata, Bagaimana kalau Anda sebutkan dahulu apakah syarat yang kau inginkan asal kami merasa cocok dan cengli, lohu pasti akan laksanakan semampuku. Percuma kalau cumakah seorang yang sanggupi syarat ini, bagaimana seandainya Nona Tong Hong tak mau terima? Tanda tanya-tanya seng sastrawan sambil melirik ke arah Tong Hong Bengko. Meskipun dalam hati Tong Hong Bengko rada sangsi juga akan perkataan dari si sastrawan tersebut, tetapi sebagai seorang gadis yang cerdik, Setelah ia bayangkan kembali pelbagai perubahan yang muncul di atas wajah Bong San Yen Su sejak ia lontarkan tuduhan bahwa dia adalah pembunuh ayahnya, gadis ini pun merasa persoalan rada sedikit mencurigakan, ia merasa kemungkinan besar pembunuhan berdarah itu bukan hasil karya dari si kakek Hun Chue dari gunung Bong San. Seandainya pembunuhan ini hasil karya dari Bong San Yen Su, dengan watak serta kedudukan si kakek Hun Chue itu dalam dunia persilatan tak mungkin ia akan menyangkal terus duaan. Karena berpikir demikian, Tong Hong Bengko ingin sekali cepat dua mengetahui nama sebenarnya dari musuh. Besarnya itu, agar ia bisa cepat dua balaskan dendam berdarah ayahnya. Tetapi ia pun merasa tidak puas dengan tindakan Seng Sastrawan yang mengajukan syarat sebagai imbalan atas jasanya itu, ditambah pula sikap angkuh yang ditunjukkan Sastrawan itu semakin tidak memuaskan hatinya. Sebagai seorang gadis yang berata angkuh pula, ia tak mau turunkan gengsi sendiri dengan ajukan permohonan kepada lawannya. Dalam pada itu si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San telah melirik sekejap ke arah Tong Hong Bengko, tiba dua ia putar badan dan menjurah dalam dua kepadanya. Nona ia berkata, agar duduknya perkara bisa jadi jelas dan pembunuh sebenarnya dari ayahmu pun bisa dibikin terang, Lohu berharap agar Nona Sudi menyanggupi syarat dari siau hiap ini, dengan begini urusan pun bisa diselesaikan. Baiklah ambil kesempatan baik ini Tong Hong Bengko mengangguk. Memandang di atas wajah emas Elo Opek, ku sanggupi permintaan dari pelajar redan ini. Pada saat ini, Tong Hong Bengko telah sadar bahwa si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San bukanlah pembunuh ayahnya, semua yang dialami selama ini hanya suatu kesalahan paham laka, terhadap si kakek itu ia merasa menyesal dan malu, maka sebagai taraf pertama dari perwujudan rasa sesalnya ia sebut si Bong San Yen Su sebagai Elo Opek atau Empek Tua. Mendengar seng darah sudah menyanggupi, Bong San Yen Su pun berpaling kembali ke arah pemuda sastrawan itu. Sekarang Nona Tong Hong pun sudah menyatakan kesanggupannya, harap Anda suka sebutkan syarat yang kau harapkan katanya. Padahal kalau diutarakan keluar, syaratku itu tidak seberapa berat, kata sastrawan itu sambil melirik ke arah Bong San Yen Su serta Tong Hong Bengko dan tertawa. Berhubung Chai He hendak menangkap sepasang kadal kemala beracun kejitek, Tugiyok Tiat yang telah mencapai masa suburnya, maka aku butuh bantuan orang untuk melindungi keselamatanku, agar sewaktu Chai He menangkap binatang berbisa itu tidak sampai diganggu orang lain. Berbicara sampai di situ, mendadak lenyap roh menangkuhnya, si Narmatu yang tajam menggidikam pun sirap sama sekali, ia pandang kedua orang itu dengan muka serius. Entah sudikah kalian berdua membantu usahaku ini serunya. Walaupun si Narmatu sastrawan sirap sama sekali, namun kejadian ini cukup menggetarkan hati Tong Hong Bengko serta si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San. Betapa sempurnanya tenaga luwekang yang dimiliki sastrawan ini pikir mereka berdua hampir berbareng. Sastrawan itu mengatakan hendak menangkap sepasang kadal kemala beracun kejitek, Tugiyok Tiat, bagi pendengaran Tong Hong Bengko, gadis ini tidak merasakan sesuatu, namun berbeda dengan si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San yang berpengetahuan luas, ia merasa amat terperanjat, segera pikirnya. Kadal kemala beracun kejitek, Tugiyok Tiat merupakan salah satu di antara tiga jenis binatang paling beracun di kolong langit. Mengapa sastrawan ini hendak tangkap binatang beracun itu dengan menempuh bahaya? Kenapa tidak kutanyakan dahulu maksud tujuan sebenarnya? Karena berpikir demikian, ia lantas berpaling ke arah sastrawan itu dan tanyanya, Kadal kemala beracun keji merupakan binatang langka yang jarang ditemui dalam kolong langit dan beracun sekali, Apa maksud Anda menangkap binatang itu dapatkah kau kasih penjelasan? Pemuda sastrawan itu melirik sekejap ke arah si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San, sikapnya yang angkuh serta jumawapun segera pulih kembali menyelimuti wajahnya, ia menjawab dingin. Maaf, tak dapat ku jelaskan latar belakang dari maksud tujuanku ini. Si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San ketanggur batunya, terpaksa ia bungkam dalam seribu bahasa. Eee, sebenarnya kalian berdua mau bantu atau tidak harap kasih keputusan yang tegas, tiba dua sastrawan itu bertanya kembali. Berhubung binatang itu terlalu keji dan beracun, sedang Anda pun tidak sudi menjelaskan apa maksud tujuan Anda menangkap binatang tersebut, maka lohu merasa kurang leluasa untuk Tanda petik Bong San Yen Su segera membungkam, hanya sepasang matanya yang tajam segera dialihkan ke arah si sastrawan tersebut. Menyaksikan tingkah laku orang, agaknya si pemuda sastrawan itu mengerti apa yang sedang dimaksudkan lawan, ia tertawa nyaring. Haa, 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 tentang soal ini kau boleh legakan hati, walaupun Chai Haa tidak sudi menjelaskan keperluanku untuk menangkap binatang beracun itu, tetapi Chai Haa berani jamin, aku tak akan mengandalkan binatang beracun itu untuk mencelakai orang. Baik, kalau memang Anda berkata demikian, maka lohu serta Nona Tong Hong dengan suka hati akan menolong usaha Anda dan bantu menjagakan segala gangguan yang datangnya dari luar, akhirnya si kakek itu mengangguk. Kalau begitu, jual-beli kita pun boleh dikata sudah beres, bagus, kita tetapkan dengan sepatah kata ini saja, seru seng sastrawan dengan wajah kegirangan. Tiba dua seolah dua ia teringat akan sesuatu air mukanya berubah hebat. Aduh, teriaknya. Kepada Tong Hong Bengko serta Bong San Yen Su segera ia berseru. Harap kalian berdua cepat dua ikuti diriku. Ia njotkan badannya dan tidak nampak gerakan apakah yang telah digunakan. Tau dua bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya ia sudah melayang sejauh puluhan tombak dari tempat semula. Sekali lagi Tong Hong Bengko serta si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San dibikin kagum akan kehebatan serta kesempurnaan ilmu meringankan tubuh dari si sastrawan tersebut. Nona Tong Hong, mari kita segera susul dirinya ajak si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San tidak menanti jawaban dari gadis itu lagi. Tangan kanannya segera menyambar tangan Gong Ye U, njotkan badan dan segera menyusul di mana pemuda itu berlalu. Buru dua Tong Hong Bengko beserta keempat orang dayangnya njotkan badan menyusul dari belakang Bong San Yen Su. Dua lelaki lima perempuan semuanya tujuh orang sama dua mengembangkan ilmu ginkangnya berlarian di tengah jalan gunung yang sempit, dalam beberapa loncatan mereka sudah berada empat lima puluh tombak dari tempat semula. Sementara mereka masih berlarian, tiba dua dari hadapan mereka berkumandang datang suara bentakan keras. Setan tua demi sepasang benda tersebut, Xiaoya sudah menunggu lama sekali di tengah tanah pekuburan yang sunyi dan terpencil ini. Eii, datang dua kau lantas hendak memungut hasil kau kira urusan bisa selesai dengan begitu gampang dan enaknya? Suara bentakannya nyaring dan lantang, setiap patah kata bagaikan martil menghantam di atas dada membuat hati tergetar keras, jelas menunjukkan ucapan tersebut muncul dari seorang tokoh sakti yang memiliki tenaga dalam amat sempurna. Si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San segera kenali suara itu sebagai suara dari sastrawan tersebut, ia semakin terkesiap. Siapakah sebenarnya sastrawan itu berasal dari manakah dia usianya masih muda namun memiliki tenaga? Dalam yang amat sempurna, apa gunanya ia tangkap sepasang kadal kemala beracun keji itu? Sementara ia masih termenung, tiba dua terdengar suara gelak tertawa yang serak dari seorang tua di susul munculnya serentetan kata dua yang tajam melontar keluar. Hei pelajar Rudin! Kadal kemala beracun keji adalah binatang tak bertuan, siapapun boleh menangkapnya bila mana sanggup, dengan andalkan apa kau ingin mengangkangi binatang itu seorang diri. HMMM kalau masih tidak tahu diri jangan salahkan kalau aku Gia Kang Tok Su bertindak kejam dan telengas kepadamu. AAAA, kiranya orang itu adalah Gia Kang Tok Su salah satu daripada empat manusia beracun dari Buing, pikir si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San dengan hati terperanjat. Selamanya si kakek Kebuang beracun ini malang melintang di daerah sebelah barat dan selatan wilayah Biau, sejak kapan gembong iblis ini telah berpindah tempat ke dataran Tionggoan? Pada waktu itu keempat buah lampu lentera yang dibawa empat orang dayang pribadi Tong Hong Bengko telah dipadamkan, sekalipun suasana di sekeliling tempat itu gelap gulita, namun dengan andalkan tenaga dalam yang sempurna dari masing dua orang, benda yang berada satu dua tombak di hadapan mereka masih bisa dikenali dengan nyata. Setelah menghentikan gerak tubuhnya, si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San segera berpaling ke arah Tong Hong Bengko dan bisiknya lirih. Nona harapkah suka menguntil di belakang loohu, hati dua dengan gerak gerikmu, jangan sampai menimbulkan suara yang berisik, daripada jejak kita diketahui gembong iblis tua itu. Ehem, aku tahu, Tong Hong Bengko mengangguk. Demikianlah, Gong Yeu, Tong Hong Bengko beserta keempat orang dayangnya menahan napas dan merangkak maju ke depan dengan langkah sangat berhati dua. Kurang lebih dua tombak di sisi kalangan di mana sastrawan tersebut sedang berdiri saling berhadap dua andengan Gia Kang Tok Su. Kebetulan terdapat sebuah kuburan kuno yang tinggi dan besar, tempat itu bisa digunakan sebagai tempat persembunyian. Tujuh orang sama dua menyembunyikan diri di belakang kuburan kuno tadi, seluruh perhatiannya segera dicurahkan ke arah depan. Tampaklah beberapa tombak di hadapan sastrawan tersebut berdiri seorang kakek tua yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang belaka, potongan badannya bagaikan sesosok mayat hidup, sepasang matanya memancarkan sinar tajam, di punggungnya tersoren sebilah senjata kaitan kebuang dan romen mukanya mengerikan sekali. Tiba dua terdengar sastrawan itu tertawa dingin sambil menjenek. Nama besar Gia Kang Tok Su hanya bisa menakut dua isu kubiao yang masih liar belaka, HMM jangan harap bisa menakut dua isu yaoyamu, aku lihat lebih baik kau ikuti saja nasihat dari siaoya, dan segera kau harus pulanglah ke wilayah biaw dan hiduplah tenang di sana, kalau tidak. HMM, HMM, jangan sampai menggusarkan siaoyamu, aku nanti bisa suruh kau bisa datang tak dapat pulang lagi dalam keadaan hidup dua. Ucapan ini sangat mengusarkan Gia Kang Tok Su, ia menungak dan tertawa aneh, suaranya tinggi melengking bagaikan jeritan kuntilanak di tengah malam buta, amat mengerikan. Anjing cilik siapakah gurumu dan kau berasal dari perguruan mana bentaknya keras dua. Berani benar bersikap Jumawa di hadapanku dan tidak pandang sebelah mata pun kepada orang lain. HMM siapakah guru siaoyamu dan berasal dari perguruan manakah aku, dengan andalkan kedudukanmu sebagai iblis kejita berpendidikan di luar perbatasan masih belum sesuai untuk bertanya, aku lihat, kalau kau masih tahu diri cepat dualah gelinding balik ke wilayah biaw. Gia Kang Tok Su adalah salah satu di antara empat manusia beracun yang tersohor dalam dunia persilatan di samping Bulimit Mo, Sieng Set, Semko Ai serta Soto. Kepandaian silatnya telah berhasil dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan, dalam dunia persilatan dewasa ini boleh dikatap terhitung salah seorang tokoh mahasakti. Bagi orang dua Kang Ngong biasa cukup berjumpa dengan salah satu di antara sepuluh manusia sesat itu pun telah merepotkan mereka, siapa sangka si sastrawan ini bernyali besar, bukan saja tidak kenal tingginya langit tebalnya bumi bahkan bicara sesumbar seenaknya sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap gembong iblis ini, ia benar dua tak tahu diri. Diam dua si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San pun merasa khawatir buat keselamatan si pemuda itu sehingga tampak terasa keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Di sebelah sini si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San mengkhawatirkan keselamatan si sastrawan tersebut, sebaliknya si anak muda itu dengan wajah angker dan sambil goyang kipas tetap berdiri tenang di tengah kalangan, sikapnya angkuh dan jumawa, seakan-akan tidak pandang sebelah mata pun terhadap Gia Kang Tok Su yang berada di hadapannya. Tiga empat puluh tahun Gia Kang Tok Su malang melintang dalam dunia persilatan tak pernah dihina dan dipandang remeh orang macam ini hari, mendengar ucapan tersebut saking gusarnya hampir dua saja dada terasa mau meledak, napsu membunuh segera berkobar memenuhi benaknya. Tampaklah dari sepasang matanya memancarkan cahaya buas, ia membentak. Anjing cilik berapa besar sih tenaga dalam yang kau miliki berani benar bersikap kurang sopan terhadap lohu malam ini apabila aku tak berhasil membinasakan kasih anjing cilik di bawah telapaku, lohu tidak sedih disebut jago di antara sepuluh manusia sesat lagi. HMM, siapa yang bilangkah sesuai untuk disebut jagoan di antara sepuluh manusia sesat jengek si sastrawan sambil tertawa dingin. Tidak sesuai bagus terimalah sebuah serangan lohu ini. Tanda seru. Di tengah bentakan keras, sepasang telapaknya sama dua. Didorong ke depan dengan hebatnya. Di tengah bentakan yang maha dasyat, gulungan angin puyuh memancar keempat penjuru dan menyapu seluruh jagad. Di tengah deruan keras tercium bau amis yang sangat memuakan. Sastrawan itu pun seorang jago yang telah 15 tahun lamanya dididik oleh seorang tokoh sakti dunia persilatan, bukan saja sudah mewarisi segenap kepandayan yang dimiliki orang itu, dengan bakatnya yang bagus serta rejekinya yang baik beberapa kali ia mendapat pengalaman aneh, sehingga tidak aneh kalau kepandayan silatnya benar dua luar biasa. Walaupun usianya masih muda namun kepandayan silatnya telah mencapai pada puncaknya, hanya yang kurang kedua buah urat pentingnya belum sampai ditembus, seandainya kedua tempat penting ini sudah tertembus, miscaya tenaga dalamnya akan hebat bagaikan gulungan air di sungai Tiangkeng. Sekalipun begitu, ditinjau dari kemampuan yang ia miliki saat ini boleh dikata ia terhitung salah seorang jago sakti dalam dunia persilatan, jarang sekali ada jago yang bisa menandingi kepandayannya. Bukan saja kepandayan silatnya lihai, sastrawan itu pun berotak cerdas, dikala sepasang metu Gia Kang Tok Su memancarkan cahaya buas diam dua ia sudah bikin persiapan, ia tahu karena hawa gusar yang memuncak telah menimbulkan ulat jahat dalam hati si kakek kebuang tersebut, asal turun tangan miscaya ia akan menyerang dengan ilmu Gia Kang Tok Kangnya yang luar biasa. Maka dari itulah, baru saja Gia Kang Tok Su mendorong telapaknya dan sastrawan itu mencium bawah mis, ia segera sadar bahwa dugaannya tidak meleset, sepasang alisnya kontan melenting dan mendengus dingin, badannya bergerak langsung menubruk ke dalam lingkaran angin puyuh yang berbawah mis tadi. Pada waktu itu sastrawan tersebut telah kerahkan ilmu Hia Kang, Hiat Bun Kan Goan Hia Kangnya mengelilingi seluruh badan dan jalan darah penting. Dalam kolong langit tidak pernah dijumpai kerah berkelahi macam ini, terhadap datangnya angin serangan yang maha dasyat, bukan saja tidak berkelit malahan menubruk masuk dan menyongsong datangnya serangan, bukankah tindakan ini sama artinya cari kematian buat diri sendiri? Menyaksikan perbuatan si anak muda itu, si kakek huncue dari gunung bongsan serta tonghong bengko sekalian merasa terkesiap. Aduh, habislah sudah teriak mereka dalam hati. Sebaliknya Gia Kong Tok Su merasa kegirangan setengah mati, pikirnya. Keparat cilik kau terlalu jumawa dan angkuh. HMMM. Tanda seru jangan dikata siapa saja yang terkena ilmu beracun Gia Kang Tok Angku tidak tertolong lagi, cukup andalkan tenaga pukulanku ini saja sudah dapat menghancurkan tubuhmu hingga berkeping-keping. Bab 2. Tetapi, si sastrawan itu bukanlah manusia bodoh, seandainya tidak punya keyakinan untuk menang, mana ia berani bertindak gegabah? Sewaktu tubuhnya menubruk masuk ke dalam lingkungan angin puyuh yang berbau amis itu, lengan kanannya tiba dua meluncur ke depan menotok jalan darah di dada Gia Kang Tok Su. Bukan saja gerakannya aneh dan sakti, bahkan cepatnya melebih sambaran kilat. Jangan dilihat Gia Kang Tok Su adalah salah seorang di antara sepuluh manusia sesat dunia persilatan dan merupakan jago kelas satu dalam kolong langit, tetapi berada di bawah serangan gencar serta aneh dari si sastrawan itu, jangan dikata untuk berkelit, ingatan kedua belum sampai berkelebat dalam benaknya, tahu dua totokan tersebut telah bersarang di atas dadanya. Serangan totokan dari si sastrawan ini bukan ilmu jari sembarangan, ia telah pergunakan ilmu mahasakti dari dunia persilatan Kang Goan Chi Kang adanya. Ilmu jari Kang Goan Chi Kang tersebut luar biasa sekali, meski sekeping baja pun akan tertotok hancur apabila terhajar oleh serangan tersebut, apalagi manusia. Meskipun tenaga luakang yang dimiliki Gia Kang Tok Su amat sempurna, bagaimanapun juga ia terdiri dari darah dan daging, dari mana ia sanggup menerima datangnya serangan tersebut? Terdengar ia menjerit ngeri, suaranya menyayatkan hati, tahu dua isi perutnya telah terhajar hancur, darah segar mengucur keluar dari tujuh lubang inderanya, dan tidak sempat banyak berkutik badannya roboh binasa di atas tanah. Demikianlah, seorang gembong iblis yang sudah terlalu banyak melakukan kejahatan selama hidupnya telah binasa dalam keadaan mengenaskan di tangan seorang pemuda tak dikenal. Dalam pada itu si kakek huncwe dari gunung bongsan sekalian tujuh orang yang bersembunyi di balik kuburan. Kuno sama dua menjerit kaget, mereka dibikin tertegun oleh peristiwa tersebut. Ilmu silat apakah ini sungguh luar biasa dan dasyat bukan kepalang, pikir mereka hampir berbareng. Ditinjau dari gerak-gerik yang serba lembut dari sastrawan ini, meskipun angkuh dan jumawa namun wajahnya yang tampan serta halus sama sekali tidak terpancar bahwa dia adalah seorang jago bulim yang memiliki ilmu silat sangat lihai, pikir si kakek huncwe dari gunung bongsan pula dalam hatinya. Siapanya Nadia Betul 2-0, agaknya ilmu tenaga dalamnya telah mencapai apa yang disebut sebagai lakhao kuyet suatu tingkat yang tiada taranya dalam ilmu silat. Sementara si kakek huncwe itu masih termenung, tiba dua terdengar si sastrawan itu berteriak ke arah tempat persembunyian mereka. Kini sudah tak ada urusan lagi, cuwi sekalian boleh segera munculkan diri. Mendengar teriakan itu si kakek huncwe meloncat keluar duluan, ia segera menghampiri si sastrawan itu dan menjura dalam dua. Ilmu silat yang siauh hiap miliki benar dua luar biasa, katanya. Hal ini membuat lohu merasa sangat kagum, entah dapatkah anda beritahu nama serta asal perguruanmu. Tanda tanya. Seriaya berkata sepasang matanya menatap wajah sastrawan itu tajam dua. Chai he ha o o tian heng, jawab seng sastrawan itu dengan sikap dingin. Sedangkan mengenai asal perguruanku, di kemudian hari kalian bakal tahu sendiri, maaf apabila dewasa ini Chai he tak dapat menjelaskan. Berbicara sampai di sini, sinar matanya berputar menyapu sekejap ke arah tonghong bengko sekalian, tambahnya. Kadal kemala beracun keji adalah binatang beracun yang langka dan jarang sekali ditemui dalam kolong langit, sekarang adalah saatnya bagi binatang itu untuk keluar dari gua. Chai he harap cuy sekalian suka meninggalkan tempat ini sejauh lima tombak demi menjaga keselamatan sendiri dan carilah tempat untuk menyembunyikan diri, pertinggi kewaspadaan serta jaga dan hadanglah setiap orang yang hendak melancarkan bokongan dengan ambil kesempatan ini. Asal usaha Chai he sukses besar, mis Chai he akan kujelaskan siapakah pembunuh sebenarnya dari tonghong kun. Sementara mereka sedang bercakap dua, tiba-dua terdengar jeritan lengking yang sangat aneh berkumandang keluar dari kuburan kuno yang terletak beberapa tombak sebelah kiri mereka, suara itu tinggi melengking dan amat menyeramkan, membuat bulu kuduk semua orang hingga berdiri. Sekilas cahaya tajam berkelebat dalam metu hao o tian heng, wajahnya yang genteng menampilkan sikap tegang, buru dua serunya. Inilah saatnya bagi binatang beracun itu untuk munculkan diri, harap kalian cepat dua mengundurkan diri. Ketika berhadapan muka dengan gia keng toksu tadi, si anak muda ini sama sekali tidak menunjukkan sikap tegang, bahkan berdiri dengan sikap hambar melirik sekejap pun tidak. Sebaliknya sekarang, baru saja mendengar jeritanya hao o tian heng telah menunjukkan wajah tegang, hal ini bisa menunjukkan bahkan kadal kemala beracun keji ini. Jauh lebih sulit dihadapi daripada menghadapi seorang jago bulim kelas 1. Menyaksikan sikap tegang yang diperlihatkan hao o tian heng, si kakek hun chue yang dari gunung bongsan tak berani untuk bertindak gegabah, buru dua ia anjotkan badan, dalam dua kali loncatan telah berada enam tombak dari tempat semula, setelah memeriksa situasi sekelilingnya ia segera menyembunyikan diri, meloloskan senjata tajam dan bersiap sedia dengan pusatkan segenap perhatiannya. Menanti ketujuh orang itu sudah mengundurkan diri semua, hao o tian heng baru menyulut sebuah obor lalu diletakkan di atas tanah, dan ia sendiri mundur sejauh tujuh dipa dari tempat semula, duduk bersilah menghadap ke arah kuburan kuno di mana berasalnya suara aneh tadi, dari dalam sakunya ia ambil keluar sesuatu dan dijejalkan ke dalam mulutnya, sepasang mati berkilat, seluruh perhatiannya ditujukan ke arah kuburan kuno tersebut. Hujan rintik telah berhenti, hanya angin dingin berhembus tiada hentinya, sekalipun tidak terlalu kencang namun cukup membuat orang merasa tersiksa. Tanah pekuburan di atas gunung pak bongsan dasarnya memang sudah seram dan mengerikan apalagi berada dalam kegelapan yang mencengkeram serta suasana yang diliputi ketegangan, membuat orang merasa semakin bergidik semakin ngeri. Tiba dua dari bilik semak belukar di empat penjuru tempat itu berkumandang keluar suara gemerisik yang nyaring, beribu dua ekor ular beracun secara teratur sekali muncul dari delapan penjuru dan langsung bergerak ke arah kuburan kuno tersebut. Kalau diberitakan aneh sama sekali, rombongan ular dua beracun itu bergerak dari sisi tubuh H.O.O. Tian Heng Tak. Seakorpun yang menunjukkan reaksi, seolah dua tidak merasakan bahwa di situ ada manusia, mereka teruskan gerakannya meluncur ke depan kuburan kuno itu. Kurang lebih lima depa dari kuburan kuno tadi, ular dua beracun itu segera berhenti dan bergerombol menjadi satu mereka berhenti tak berkutik seakan dua sedang menantikan sesuatu. Ketika itulah jeritan aneh tadi berkumandang kembali, suaranya sangat menusuk pendengaran, diikuti dari balik kuburan kuno tadi menyembur keluar segumpal kabut putih dan sesaat kemudian dua ekor makhluk aneh berbadan putih, berkaki empat berbentuk seperti toke dan panjangnya dua depa munculkan diri dari balik gowa. Makhluk aneh inilah yang disebut sebagai kadal kemala beracun keji tek tok giyok tiat. Setelah keluar dari gowa, sepasang kadal kemala beracun keji itu menyemburkan kabut putih tiada hentinya, kabut tersebut amat beracun dan hebatnya luar biasa. Barang siapa yang menghisap kabut putih tadi, kendati memiliki tenaga dalam amat sempurna pun seketika akan merasakan kepalanya pening tujuh keliling dan merasa mua sekali, lama-kelamaan isi hatinya akan kaku dan akhirnya mati binasa. Untung bongsan Yen Su bertujuh berada enam tombak dari tempat itu, sehingga mereka tidak sampai ke racunan. Sebaliknya kendati hao otian heng berada enam tombak dari tempat itu, tetapi berhubung ia sudah menghisap pil mustajah penawar racun dalam mulutnya maka meski kabut putih itu sangat beracun namun tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dalam pada saat itu sepasang kadal kemala tersebut menggerakkan keempat buah matanya menyapu rombongan ular dua tersebut. Beberapa saat kemudian tiba dua binatang ini meloncat ke dalam rombongan ular beracun itu, masing dua makhluk tadi menggigit seekor ular kecil sepanjang tiga depa yang memancarkan cahaya keemas dua-an kemudian mengunyah dengan lahapnya. Ular dua lainnya setelah menyaksikan kejadian itu, seolah dua mendapat pengampunan mereka bersama putar badan dan bergerak meninggalkan tempat itu, dalam sekejap mati sekor pun tak bersisa lagi. Bongsan Yen Su sekalian jadi kagum dan tertarik oleh peristiwa tersebut, inilah keajaiban dunia yang tak bisa dirubah ataupun dicari keduanya. Setelah rombongan ular dua itu berlalu, di depan kuburan kuno itu pun tinggal kedua ekor kadal kemala tadi sedang menikmati dua ekor ular emas kecil dengan lahapnya, dari mulut mereka mengeluarkan suara nyaring yang aneh, seakan dua mereka sedang merasa bangga. Sejak kemunculan dua ekor kadal itu, wajah Ho Tian Hang menunjukkan perasaan semakin tegang, sepasang matanya mengawasi kedua ekor kadal kemala itu tak berkedip, seluruh kekuatannya sudah dihimpun untuk siap melancarkan tubrukan. Beberapa saat kemudian kedua ekor kadal kemala itu sudah habis menelan ular emas tersebut dan memperdengarkan jeritan kemenangan yang nyaring, tiba dua empat mati mereka yang kecil tertarik oleh kubaran api kurang lebih tujuh depa di hadapan Ho Tian Hang, kedua ekor kadal itu kelihatan ragu dua, sejenak kemudian lambat laun bergerak menuju ke arah kubaran api ini. Ho Tian Hang jadi kegirangan setengah mati, ia siapkan segenap tenaganya untuk menyergap. Ketika kedua ekor kadal kemala beracun keji itu tiba kurang lebih 5-6 depa dari kubaran api itu, mendadak segulung angin puyuh berhembus lewat menggulung kubaran api tadi hingga padam. Kedua ekor kadal kemala paktok giyok tia tersebut benar dua amat cerdik, ketika menyaksikan padamnya api itu mereka kelihatan terkejut dan merasa adanya tanda bahaya, buru dua badannya berputar dan melompat lari masuk ke arah goa. Justru karena takut seragapannya tidak berhasil maka Ho Tian Hang hendak pancing kedua ekor kadal itu meninggalkan guanya lebih jauh dengan gunakan kubaran api tersebut. Siapanya na Tian tidak memberi bantuan dan timbul kejadian di luar dugaan, kubaran api yang sangat besar tiba dua terhembus padam oleh gulungan angin puyuh sehingga kedua ekor kadal kemala itu mengerti bahaya dan melarikan diri. Kesempatan baik sukar dicari kembali dan dalam sekejap matah akan lenyap Ho Tian Hang tak mau buang kesempatan itu dengan sia dua, sepasang lengannya segera dipentang lebar dua, jari tengah serta jari telunjuk sepasang tangannya bergerak cepat menotok ke arah tubuh kedua ekor kadal kemala itu. Binatang, kau hendak lari kemana kena bentaknya. Di tengah bentakan keras, serem tetan kabut putih meluncur keluar menghantam di tubuh kedua ekor kadal kemala tersebut. Blook. Blook serangan tersebut dengan telak bersarang pada sasarannya. Walaupun kena diserang, kedua ekor kadal kemala itu seakan dua tidak merasa, mereka hanya berguling belaka di atas tanah untuk kemudian bangun dan lari lagi. Menyaksikan keampuhan binatang itu, Ho Tian Heng tertegun, ia tidak sangka ilmu jarikan goan cikangnya yang lihai ternyata sama sekali tidak mempan. Walaupun hatinya melengak, ia tak berani berayal, sambil mengempos hawa murni ilmu jarikan goan cikangnya dilancarkan kembali. Di tengah saat yang amat kritis itulah, tiba dua terdengar dua kali suara gemerincingan seolah dua senjata saling beradu, sesosok bayangan putih dengan diiringi dua titik cahaya emas meluncur keluar dari balik kuburan kuno di mana ada sarang kadal kemala tersebut, hanya sekilas pandang bayangan tadi sudah lenyap kembali kecuali tertinggal sisa bau wangi yang menawan hati di tengah udara. Ho Tian Heng melengak, buru dua ia kerahkan segenap tenaganya menghantam ke arah sepasang kadal kemala itu, bersamaan pula badannya ikut menubruk ke depan. Serangan yang dilancarkan kali ini dengan segenap tenaga berhasil juga merobohkan binatang tersebut, tetapi si anak muda itu segera berdiri mendolong, kiranya kadal kemala beracun keji itu tinggal seekor belaka, kadal kedua telah lenyap tak berbekas. Ho Tian Heng segera sadar, binatang itu pasti sudah diserobot orang, ia jadi sadar sampai alisnya berkerut, tapi apa yang dapat ia lakukan? Sebab bukan saja ia tak tahu siapakah yang serobot kadal kemala itu, bahkan tadipun ia cuma melihat berkelebatnya sesosok bayangan putih mengiringi dua titik cahaya emas, bagaimanakah raut muka serta potongan badannya tak ia lihat sedikitpun. Ditinjau dari hal ini sudah cukup membuktikan bahwa kepandayan silat yang dimiliki orang itu benar dua lihai, atau paling sedikit tidak lebih rendah dari kepandayannya. Walaupun begitu ia pun merasa bersyukur sebab orang itu tidak serobot kedua-duanya, ia masih tinggalkan seekor bagi dirinya. Dari dalam saku Ho Tian Heng segera ambil keluar sebilah pisau belati sepanjang 7 Jun, di tengah berkelebatnya cahaya emas mengikuti bagian yang lunak di atas lambung kadal kemala tadi ia membelek dan menyodet perut binatang itu dan mencukil keluar sebutir mutiara tadi ke dalam mulutnya. Setelah mutiara ditelan ia masukkan kembali pisau belatinya ke dalam saku lalu duduk bersilah di atas tanah, dan pejamkan matanya mengatur pernapasan, ia hendak gunakan hawa murninya untuk melebur mutiara tadi agar kekuatannya bisa berlipat ganda. Saat itulah bongsan Yen Su bertujuh baru munculkan diri dari tempat persembunyian dan mengelilingi Ho O Tian Heng untuk berjaga dua atas serangan dari pihak keluar. Beberapa saat berlalu, Ho O Tian Heng telah berhasil melebur mutiara tadi dengan mengandalkan tenaga dalamnya lalu tenaga gabungan tadi bergerak mengelilingi delapan urat 36, jalan darah hingga mencapai cap Jie Tiong Lo O, setelah mengitari tubuh dua kali dan merasa badannya makin segar, ia baru tarik kembali hawa murninya, tersenyum dan bangun berdiri. Siau hiap bongsan Yen Su sekalian segera menjura dengan wajah menyesal. Pesan yang kau titipkan. Kepada lohu sekalian ternyata tak dapat kami jalankan dengan baik, harap siau hiap suka memaafkan. A-A-A-I, ilmu silat orang itu terlalu lihai, dalam persoalan ini aku tak bisa salahkan kalian beberapa orang, hanya saja. Ia melirik sekejap ke arah beberapa orang itu, lalu menggeleng dan menghelana pasti ada hentinya. Walaupun si kakek Hun Chuei sekalian mendengar bahwa H-O-Tian Heng tidak akan menyalahkan mereka, tetapi dari perubahan wajahnya mereka dapat melihat betapa sedihnya hati pemuda itu. Sejak munculnya H-O-Tian Heng, Peng Hong Bengko selalu merasa tidak puas dengan sikap angkuh si anak muda itu, tetapi sekarang ia merasa sudah sepantasnya kalau si anak muda itu bersikap angkuh, sebab ilmu silat yang dimilikinya benar dua luar biasa dasyatnya. Di samping itu ia pun merasa senang terhadap pemuda si H-O-O ini, melihat si anak muda itu bersedih hati karena kehilangan salah seekor kadal kemala tersebut, ia menghelana pas panjang dan jalan menghampiri si anak muda itu. Sepasang matanya yang jeli memancarkan cahaya berkilat, ia tetap wajah pemuda itu dan ujarnya dengan suara lembut. H-O-O-Syao Hiap, walaupun kadal kemala pelatok Giyok Tiat merupakan salah satu di antara tiga binatang paling beracun di kolong langit tetapi belum tentu benda tersebut merupakan barang yang benar dua berharga, buat apakah selalu bersedih hati hanya karena persoalan itu. Bukan saja suaranya empuk membesonakan bahkan merdu bagaikan nyanyian burung nuri, nada suaranya jelas kedengaran membawa perhatian yang mendalam. Walaupun H-O-O Tian Heng adalah seorang pemuda berwata angkuh, tetapi sikapnya itu hanya terpancar di luaran saja, apalagi dia adalah seorang pemuda yang masih gampang terpengaruh oleh asmara. Ia merasa terharu dan simpatik terhadap gadis ini, sambil tersenyum jawabnya. Nona Tong Hong, bukannya Cai Hai tak bisa berpikir luas, tetapi kau harus tahu, untuk mendapatkan sepasang kadal kemala itu aku sudah menanti selama tiga bulan di tengah tanah kuburan yang seram dan terpencil ini, siapa sangka bukan saja pada saat ini sudah kehilangan seekor bahkan bayangan manusia pun tidak nampak, Jelas bukankah hal ini sama artinya aku telah jatuh kecundang di tangan orang lain Coba Nona pikirkan, apakah Cai Hai harus relah hati dan berpeluk tangan belaka bagaimana hatiku tidak sedih tanda tanya. Oh oh oh, kiranya demi makhluk tersebut, kau sudah menanti selama tiga bulan di tempat ini? Seandainya aku tidak berjaga selama tiga bulan di tempat ini, dari mana Cai Hai bisa tahu kalau ayahmu dibunuh oleh seseorang?